selamat pagi teman-teman ketemu lagi di channel saya agen burung turung aku pagi hari ini teman-teman menanggapi beberapa pertanyaan tentang setting murai batu balak atau nias jadi dalam video kali ini banyak sekali yang tanya salah satunya gimana sih cara settingnya kok burungnya jadi nakal yang sebelumnya nggak nakal yang sebelumnya biasa malih jadi kebrain kayak gitu dan lain sebagainya oke teman-teman sebelum saya lanjut videonya teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya atau teman-teman yang pengen cari obat-obatan burung lengkap sekali di deskripsi ada nomornya admin teman-teman bisa langsung aja cek oke kebetulan di depan ini adalah murai batu balak yang perkiraan saya memiliki darah nias dimana burungnya itu memilih sifat yang vektor berlebih dan kadang-kadang memiliki gaya nakal kayak gitu jadi banyak sekali yang memiliki keluhan dan dalam video kali ini teman-teman sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang katanya nyeteng murai batu dengan ulat gandang itu juga sulit oke langsung aja jadi kebetulan di depan ini ada murai batu balak ya teman-teman dan disini seperti biasa satu ruangan ini khusus untuk murai batu yang biasanya pesanan atau yang kita rasa mau disetel atau disetting atau disiapkan kita tempatnya seperti ini jadi walaupun ini berdekatan selisih satu ruangan tapi inilah yang terbaik disini jadi sebetulnya semakin jauh semakin bagus ya untuk karantina murai batu tapi enggak apa-apa adanya seperti ini ya kita lakukan oke yang pertama jadi karakter murai batu nias atau balak biasanya memiliki sifat yang nakal kayak gitu tetapi yang mau saya bagikan disini yaitu teman-teman kemarin seperti biasa yang saya lakukan biasanya kalau ada turunan nias dan balak itu saya coba dulu menggunakan ulat gandang dimana banyak sekali teman-teman yang menggunakan ulat gandang ada keluhan ya kayak gitu jadi yang pertama yang saya kasihkan yaitu ulat gandang yang sangat fresh sekali jangan ada yang mati-mati yang pertama itu dan ulat gandangnya tentunya kita rawat kita kasih fur ya kita kasih fur ketika kita kasih makan ke burung kita saring nah untuk settingannya untuk ulat gandang sendiri biasanya saya setting kenyang biasa tidak terlalu kenyang jadi kalau misalkan dia settingannya pagi misalkan kita kasih dua sendok makan atau satu sendok makan misalkan habisnya satu sendok makan ya udah kita kasih segitu jadi kalau misalkan dia kekurangan kita tambahin tapi kalau kelebihan sisanya kita ambil jadi kita kasih pagi sore seperti itu buat menyetabilkan nah disini burung tersebut kenyang dan nutrisinya sudah tercukupi kita tinggal lihat jadi biasanya saya tinggal lihat ketika kita ces pada minggu pertama jadi kita sendirikan kan biasanya kan disini banyak burung ya temen-temen saya sendirikan sekitar satu minggu setelah itu kita ces lagi jadi karakternya itu beda-beda jadi ada yang ngering-ngering seperti itu jadi ketika setelah kita satu minggu disendirikan kita ces kita lihat karakter burung tersebut jadi istilahnya berainya itu bagaimana jadi seperti temen-temen tahu murai batu itu gayanya macem-macem ada yang narung ditangkeringan ada juga yang istilahnya loncat terus balik lagi atau loncat nangkering lagi kayak gitu nah sebelumnya sorry ini burungnya nggak kelihatan bunyi karena kalau nggak ada burung dia nggak bunyi tapi kelihatan kalau ada burung dia emosi saya suka seperti itu jadi burung ini disini sekitar dua mingguan ya satu minggu yang lalu ini udah sekitar tiga hari saya suruh nyendirikan disini burungnya karena disini sebelumnya ada balak itu yang digantang ambang-ambang dapat nomor satu dipinang oleh orang militar kalau nggak salah malam-malam itu diambil ya ini ada lagi kita coba menyisihkan jadi memang karakternya seperti itu oke saya lanjut jadi tadi gayanya murai batu itu seperti temen-temen tahu kan macem-macem jadi ada yang main ditangkeringan kayak gitu terus ada juga yang meletik-meletik agak meletik-meletik kayak gitu jadi yang pertama kalau main ditangkeringan kalau saya kasih saya kasih ulet kandang sekitar satu minggu ini ini saya raba-raba juga ya jadi ketika dia mainnya ditangkeringan ketika disendirikan satu minggu biasanya normalnya burung tersebut itu langsung kenceng jadi kita lihat ada ngetem apa enggak kayak gitu mainnya ditangkeringan kayak gitu temen-temen nah permasalahnya disini yang sering terjadi kalau misalkan burung tersebut masih ada ngetemnya kalau settingan ulet kandang biasanya saya padukan dengan ulet hongkong jadi kalau burung tersebut kurang kenceng atau istilahnya kurang kenceng itu dalam arti bukan segi volume saja jadi mainnya kadang-kadang ngetem kayak gitu ya itu biasanya setelah diistirahatkan cukup atau karantina cukup dia masih saja tetap ngetem biasanya kita kasih ulet kandang ulet kandang kita kasih ulet hongkong kayak gitu untuk menaikkan tapi kalau misalkan dia terlalu kenceng kadang-kadang ada sebelumnya dia main ditangkeringan ada ngecopnya di jeruji kayak gitu kalau kebrain itu biasanya kita padukan dengan pemandian jadi kita membutuhkan satu minggu lagi sebelum dicoba lagi satu hari sebelumnya itu kita mandikan biasanya sudah menurunkan birahi burung tersebut karena makanan ya ini tadi ulet kandang itu yang gaya tarung istilahnya negen ditangkeringan mungkin teman-teman nanti bisa putar lagi ya kalau kurang jelas terus selanjutnya disini permasalahan yang sering terjadi yaitu meletik-meletik meletik-meletik disini saya bedakan jadi dua ya teman-teman ya meletik-meletik dengan dia posisi badan tetap bagus ramping atau yang kedua meletik-meletik dengan posisi ngabruk atau setengah lowo kayak gitu nah disini kalau misalkan burungnya meletik-meletik dia gak cor lagi terus gak ada ngetemnya itu biasanya saya identifikasi itu kekencangan sedikit kayak gitu tetapi kalau misalkan kalau misalkan mau nurunin ya saya biasanya menggunakan pemandian sebelum digantang tadi mungkin sehari sebelumnya tetapi kalau misalkan dia loncat ke tangkeringan terus dia loncat ke apa ya jeruji istilahnya ya terus dia bongkar lagi terus roll tembak itu biasanya gak apa-apa memang karakternya seperti itu beda lagi dengan pertama tadi asalkan posisi burungnya masih rapet kayak gitu teman-teman tetapi yang kedua saya bedakan dengan burung yang misalkan dia nakal ya nakal tetapi dia ngabruk atau ada ngabruknya atau mungkin teman-teman kelihatan ngelowonya nah yang disini yang terakhir ini agak sulit teman-teman agak sulit dalam arti biasanya saya kenali burung tersebut emosi tinggi tetapi tenaga tidak cukup nah emosi tinggi tenaga tidak cukup akhirnya burung tersebut pokoknya asal kenalah ngabruk karena burung tersebut istilahnya gak punya pikiran langsung aja ngabruk jadi gak bunyi gak istilahnya gak gacor gak lagu gak tembakan yang dikeluarkan dia nabruk balik lagi ngabruk balik lagi kayak gitu teman-teman nah yang terakhir ini prosesnya itu tadi walaupun dikasih makan ulet kandang diseteng seperti apapun burung tadi biasanya akan sulit nah cara nanganinya yang sudah seperti itu biasanya hanya pengumbaran atau dimasukkan kandang tangkar teman-teman biar staminanya oke jadi burung yang gak gacor lagunya banyak isianya banyak atau materinya banyak itu juga bisa terjadi seperti itu nah kadang-kadang orang bilang ya mentalnya putus kayak gitu itu hampir sama ya jadi sebelas-dua belas menurut saya nah cara ngatasinya bagaimana ya disendirikan di karantina jangan ketemukan burung banyakin umbar kayak gitu jadi sebetulnya ada alternatif lain lebih bagusnya di ternak dulu nah yang terakhir ini agak lama untuk kita dandaninnya minimal di umbar pun satu bulan kayak gitu nah setelah satu bulan teman-teman coba aja lagi dengan setting lagi nanti pasti akan ketemu akan lebih baik tampilnya itu sudah saya uji coba seringkali seperti itu jadi sebetulnya banyak sekali burung-burung bagus memiliki tembakan lagu materi bagus tetapi karena yang terakhir tadi biasanya kasusnya itu burung belum kondisi masih capek juga sering diadu juga seperti itu jadi dia mentalnya udah bagus tetapi tenaganya masih selong masih kurang oke teman-teman itu tadi tentang setting ulut kandang jadi kalau misalkan ulut kandang banyak sekali ulut kandang itu jelek belum tentu ya kayak gitu dan yang menggunakan ulut kandang burung pun seperti saya bilang tadi jadi gak semuanya juga cocok dengan ulut kandang kayak gitu teman-teman kita tinggal settingnya kita tinggal cari jadi jadi dalam video kali ini yang mau saya sampaikan yaitu tadi tentang cara setting ulut kandang jadi teman-teman nanti bisa coba kalau misalkan ulut kandang gak bisa jadi ada juga tuh yang makan ulut kandang dia nyepah terus setelah dikasih ulut kandang dia jadi nakal kayak gitu tergantung nakalnya seperti apa ya nanti teman-teman bisa kombinasikan dengan mandi atau bahkan diumbar tadi oke teman-teman itu tadi mungkin nanti ada yang request settingan dengan jangkrik atau keroto kita sambung lagi jadi ada yang mungkin bertanya ah bohong ulut kandang gak mau bunyi tapi pakai keroto bisa ngacor kayak gitu itu bisa juga karena karakter burung itu beda-beda ya teman-teman ya kayak gitu oke selanjutnya nantikan video berikutnya tentang cara menggunakan settingan dengan EF lainnya jadi biasanya saya juga kalau silangannya sama medan saya pertama saya dicoba dengan ulut kandang ya kayak gitu ini mungkin bisa dicoba dengan medan juga bisa tetapi intinya kita punya patoan untuk menaikkan menurunkan birahi atau kita seperti masalah yang terakhir tadi bahkan pengumbaran dan ini dia burungnya mau ngeplong jadi kalau gak ada burung dia diem kalau ada burung dia langsung nyos oke teman-teman akan saya update lagi berikutnya salam satu hobi